Seorang anak berusia 5 tahun penyendang disabilitas berhasil mengumpulkan 1 juta pound sterling untuk amal bagi salah satu rumah sakit di London dengan tantangan berjalan 10 km. Hal ini ia lakukan mengikuti jejak Kapten Tom, seorang veteran perang dunia kedua yang mengumpulkan sumbangan dengan menaklukkan tantangan serupa. Tony Hatchel yang berusia 5 tahun telah mengumpulkan lebih dari 1 juta pound atau 1,24 juta dolar Amerika untuk rumah sakit London yang menyelamatkan hidupnya. Ia berjalan 10 km dengan kaki palsu barunya setelah terinspirasi oleh upaya memecahkan rekor Kapten Tom. Kedua kaki Hatchel diamputasi setelah menderita pelecehan hampir fatal dari orang tua kandungnya ketika dia masih bayi yang membuatnya berjuang untuk bertahan hidup. Ibu angkatnya Paula Hatchel mengatakan Tony menerima kaki barunya pada bulan Februari dan karena tidak bisa mengambil langkah pada awal Juni, dia sekarang telah kuat untuk melangkah hingga ratusan meter setiap hari. Tony mengatakan tantangannya adalah benar-benar menyenangkan dan meskipun sulit untuk memulainya, seiring waktu kondisinya menjadi lebih baik karena terus berusaha. Tony mengatakan ia merasa sangat baik setelah mencapai tujuannya berjalan 10 km pada bulan Juni di antara waktu luang. We never expected anything like this. I mean, Tony's walking has improved so much. He's so fast, he's so confident on them now, which is incredible to think, you know, three and a half weeks ago, he could barely take a few steps. And to do the third of a kilometre each day was a really hard task. Now he flies through it easily. Today we've completed over the 10 kilometres, but we'll keep walking until Tuesday until we finish the 30 days. So we'll see how much more we can clock up. Paula Hatchel mengatakan Tony berjuang untuk hidupnya ketika dia pertama kali bertemu dengannya di rumah sakit anak Evelina London. Paula mengatakan dirinya sangat renyuh. Tony berusia 4 bulan pada saat itu. Saat itu ia mendapati semua anggota tubuh Tony patah dan memiliki trauma darah pada wajah, sepsis, dan kegagalan multi organ. Ia lalu membawa Tony pulang. The hospital had said he was unlikely to be able to sit, walk, crawl, talk. They had no idea cognitively how bad he was because there was a mass on the brain from injury. There was a mass on his heart. So we were at the hospital every other week, but we'd actually fallen in love with him and there was no way we could part with him. So it was a big decision, a very big decision that we took him home, but we wouldn't change him for the world. Hatchel dan suaminya mengadopsi Tony pada tahun 2016. Saat itu ia adalah anggota keluarga mereka yang sangat dicintai. Paula mengatakan, mereka tidak ingin Tony pergi ke tempat lain. Dia adalah anak lelaki kami saat itu, katanya. Konsultan ahli bedah Michael Kockinakis mengatakan, Tony telah mengatasi beberapa operasi, termasuk operasi kaki besar pada tahun 2017. Blas. Tony has chosen a very challenging target. There's no doubt about this. I mean, initially, he was walking a third of a kilometer every day for the duration of the month. Last time I've seen him on his Twitter videos, he's done like 800 meters. This is just amazing. And the funds that he's raising for our hospital is very important. It will help the Avelina London grow further. It will help us health professionals to look after children with complex needs like Tony and change their lives for the better. It will help us create this extra special environment at our hospital so children and their families they feel safe and happy. Tony yang mengatakan ingin menjadi seorang polisi ketika dia besar, memutuskan untuk menerima tantangannya setelah melihat veteran Inggris Captain Tom Moore yang 95 tahun lebih tua darinya berjalan 100 putaran kebunnya menggunakan bingkai berjalan. Suatu prestasi yang mengumpulkan lebih dari 33 juta pound untuk amal. He saw Captain Tom on the telly doing his challenge with a walking frame and that's how Tony started out first off was with a walking frame and we decided actually and he said oh I can do that but then decided he wanted to walk with his crutches so we decided to set a challenge to make us walk with him every day of June and we thought then we will have a good idea whether this is going to work or not. Diketahui, awalnya Tony berangkat untuk mengumpulkan 500 pound untuk rumah sakit Evelina tetapi totalnya sekarang telah melampaui 1 juta pound dari London Inggris kontributor Nusantara TV melaporkan 이 siapa add chamar patok as